Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Ladhi ahiyana Bahadamaa Bahadamaa Wa ilayhi nushur Ash'adu anla ilaha illallah Wadahu la shariqa Wa ash'adu anna Muhammadan hafudu wa rasuluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La nabiya bahla Waqar Allah ta'ala Al-Qur'anim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 A'asib anna su'ayyus wabhu ayyahu l'amanna wa hukum la yuftamun Maka apakah mungkin? Manusia manusia itu Dengan begitu saja mengatakan amanah kami telah berkini Wa hukum la yuftamun pada mereka berkini Yang dipastikan adalah bahwa kita kalau menganggungkan iman Dalam iman awal-awal terbukti berapa? Apa berjatuh? Perintah kerenaraman Ini diantaranya Maka khusus dalam ayat yang kita akan mengatakan ini Ya ayuhalladina amu Wahai orang yang beriman Wal tamzul Hendaklah nafsun Hendaklah melihat atau memperhatikan Setiap diri atau setiap orang Ma pertamu lewa Apa yang telah dia kebukakan Apa yang telah dia lakukan Hari esok Jadi hendaklah diri kita yang beriman ini Perhatikan Lihat Apa yang telah kita lakukan Yang telah kita kebukakan Yang pandangan itu kita kedepankan Kita hadirkan Di hadapan Allah Kelibat ini Untuk hari kita Hari yang berhadi esok Apa yang telah kita lakukan? Amal-amal Waktamu Dan bertakwa pada Allah Jadi di awal ayat ini Bertakwa bertanang Bertakwaan 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 apa? Bertakwa dalam hati yang sudah kita pahmi Orang bertakwa itu Menjalankan semua perintah Dan menghentikan segala Inna wakha khabiru ima ta'alul Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Maha teliti Terhadap Semua amal yang Telah kita kebukakan Biar mengatakan Karena Allah tidak akan meneliti Akan teliti Besar kecil Kurang lebih Keteritakan itu Maha teliti Terhadap amal kita dari dulu Sampai sekarang Yang akan kita ingin itu Kita lihat Kenapa Allah Maha teliti Maha teliti Maha teliti Maha teliti Ibu Allah Tanya Maha teliti 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 akan berajak untuk kita ingin nanti di hari kiamat sebelum akan ditanya kita terhadap beberapa persoalannya di antaranya ada 4 persoalannya kok pasti nanti kita yang mana itu? yang akan ditanya kita nanti di hari kiamat yang pertama Tentang umurnya dalam pertanyaan apa dia menghabiskan di umur walaupun akan ditanya bisa kok karma aja menghabiskan terhadap apa-apa saja terhadap apa saja nanti yang telah kita habiskan di umur kita coba aja peningguh walaupun orang sebagian ada beberapa yang sudah habis urna itu sebenarnya ternyata harus berbunuh ke atas tidak minta lagi yang anak kecil sekarang umur kita sekarang namanya anak kecil atau seorang yang mana muda atau tua ya apa? kalau kini gue kekuat muda atau muda tidak tua itu sadar umurnya sekarang sudah tua yang tua itu tidak terhadap muda tidak terjadi yang kecil tua tidak terjadi masa terhadap masa untuk mengharap Allah akan dimbangkan kita meninggalkan coba lagi itu sebenarnya tidak lama lagi kalau kita melihat pelajaran kita tidak ada pelajaran yang 90 tahun tidak ada mungkin cc kamu ada yang 90 ada lagi pagi berapa pagi? 70 70 tenaga kita sudah habis sudah tua 70 80 dan kita pasti menghadapi namanya pertanyaan maksudnya pertanyaan yang ditanya oleh Allah dan umur yang dipakai 50 60 selama ini kemana di dunamu karena di habiskan akhir itu jalan yang diri itu oleh Allah atau sebagian kita habiskan waktu-waktu umur kita itu dalam permaksian kepada Allah kok ya maswa sebelum nanti kematian datang karena yang membuat semangat pertama kita kita dulu berat ada 12 13 15 kalau sekarang 60 15 45 tahun secara syariah dihitung mukalah apa mukalah itu ditimpankan rumput dia tetap menjawab tentangnya dosa berarti kalau sebelum balik dia nanti ketemu dia banyak sama dengan bolak-boanya tapi setelah dia balik dia sendiri nanti akan menanggu segalanya kalau ke parah dia mendapatkan parahnya kalau membuat berusaha dia dia akan menanggu berusaha telah begitu beropterimu umurlah berapa habiskan kemana selamanya masa-masa mulia kita masa sedang kuliah kita masa remaja sampai seba kita masa bekerja kita semua itu apakah semuanya nanti kita masih dalam wibawah atau bagian kita lupa lalai dalam perbuatan masyarakat termasuk juga umur kita dalam sholat awal salam masa mudah-mudah lain kita sholat seperti ini ya atau kita sering juga waktu dulu karena nanti semuanya berapa semua perbuatan dosa yang kita tahu tadi tercatat rapi itu yang kita yang berlaku yang kedua yang kedua yang kedua yang dikati masa mudahmu kemana kita digunakan masa mudahmu masa mudahnya khusus masa dimana kita lahir masa dimana kita butuh bermain bergurah-gurah di tenaga kemudian masa mudah yang sudah kita lewati ini ini pemangkalan khusus masa mudah masa kita kuat jaya tenaga masyarakat kemudian nah lain yang tiga terhadap terhadap hartamu terhadap hartamu terhadap hartamu dari mana kamu mendapatkan ditanya di sumbernya dari mana harta mobil rumah honda semuanya semua harta ini akan ditanya nanti dari mana dari mana sumbernya halal atau haram kamu dapat dengan jalan guna atau jalan salah yang ditanya dari mana boleh kita sekarang punya banyak rumah ada mobil ada honda semua semua fasilitas yang kita dapatkan tentang hal-hal kita salah semua hal itu akan ditanya nanti min ayinat tasalamu dari mana menempatkan Allah ini jalannya dalam diri Allah ini jalannya dalam salah jalan yang benar atau jalan jalan yang benar 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 menempatkan lalu wafimah wafimah wafaham jadi mungkuk belakang masalah dan yang benar terhadap mereka itu daftarnya dari mana lalu tanya wafimah wafaham wafaham kemana kau menekan jalan wafaham jalan yang kita dapatkan itu mereka akan ditanya wafimah wafaham kemana di mana kita akan digunakan hal itu berlokat ini bagian yang mungkin perlu kita merindu sama-sama mungkin banyak harta kita ini karena besok akan ditanya dengan Allah coba kita tanya-tanya diri dari mana harta ini dan yang terakhir pertanyaan Allah yang terakhir yang terakhir adalah wa ma'adha amila fi ma'an apa itu maksudnya tentang ilmu yang diberikan oleh Allah itu dibuat atau apa amaran yang sudah dilakukan dengan ilmu itu jadi tentang ilmu yang diberikan kita tahu itu adalah satu ilmu nah apa 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 yang diberikan ilmu itu digunakan untuk kebaikan atau ilmu yang diberikan untuk jatuh salah sekolah SD, SP, kuliah belajar ilmu semua yang diberikan nanti ada yang ditanya orang-orang mahal yang diberikan berat apa ilmu yang digunakan dari jatuh ini antara 4 pertanyaan bahasa 5 yang diberikan masalah terdiri 2 yang ditanya dari 4 belakang juga beri 1 kejadian yang diberikan pertama tadi akan ditanya bintang lagi biaya gaman pertama persoalan umur kemana dihabiskan masa muda kemana digunakan harta kita dari mana didapatkan kemana digunakan dihabiskan terakhir tentang ilmu kita untuk amaran apa kita mengambil kita makin menegakkan diri kepada Allah subhanallah karena yakin kematian atau umur kita tidak akan hidup selama-lamanya ketika kita melihat kematian kita orang lain itu harus menjadi pelajaran beri Allah kalau besok kita tidak akan seperti itu akan dipanggil Allah subhanallah mari kita siapkan diri terus dengan amal-amalan terbaik dalam perbuatan dosa kita siapkan diri tidak ada lagi waktu sebenarnya untuk kecuali beramal-beramal dan membuat baik di jalan Allah subhanallah terima kasih 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 terima kasih